Pernahkah kamu melihat tumbuhan liar berbentuk seperti daun siri berukuran kecil dengan batang agak bening yang seperti ini? Inilah tanaman ketumpang air atau siri Cina atau dalam bahasa indiahnya Perumia pelucida. Tanaman ini sedang populer saat ini karena berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bagaimana bentuk dan khasiat dari tanaman ini? Simat terus videonya di channel ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Di Indonesia, tanaman ini memiliki banyak sekali nama lokal. Antara lain bahasa Sunda adalah Saladaan. Bahasa Jawa adalah Suruhan. Di Sumatera disebut Tumpangan Air. Di Ternate disebut Gofugoroho. Dan masih banyak lagi. Tanaman ini juga banyak tumbuh di sekitar rumah, di pekarangan rumah, terutama di tempat-tempat yang lembab. Selain itu, tanaman ini banyak juga dijumpai di tanggul sawah dan tepi parit. Tanaman ini tumbuh dengan ketinggian 15 sampai 45 cm. Batangnya terlihat lunak dan berair. Warna batangnya juga cerah dan berdaging. Daunnya kelihatan agak tebal tapi lunak. Daunnya juga serupa dengan daun sirih umumnya. Kelihatan mengkilap juga. Namun ukurannya lebih kecil dari daun sirih biasanya. Pada ujung batangnya juga tumbuh bunga ama jemuk seperti bunga sirih. Tidak heran tanaman ini disebut juga sirih Cina. Tumbuhan yang berakar dangkal ini tumbuh sepanjang waktu. Tumbuhan ini juga sangat mudah tumbuh dan menghasilkan banyak biji. Sehingga bisa diperbanyak melalui biji. Meski dianggap tanaman liar, ternyata tanaman ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Daun sirih Cina dapat dijadikan tanaman obat karena mengandung berbagai zat yang memiliki kasiat bagi kesehatan tubuh. Kandungan kimia dari tumbuhan ini antara lain adalah ikaloid, taning, kalsium oksalat, lemak, dan minyakat sirih. Daun sirih Cina bisa dimakan dengan cara diolah sebagai sayur atau untuk lalapan. Selain itu bisa dihaluskan untuk dibuat minuman jus. Tanaman ini bersifat pedas dan sejuk. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah seluruh bagian tanaman. Kandungan zat dalam tanaman ini memiliki efek farmakologis sebagai analgesik atau pengurang rasa sakit, antiradang, dan antibiotik. Dirangkum dari berbagai sumber berikut beberapa manfaat sirih Cina sebagai tanaman obat. Mengobati bisul Mengobati jerawat Mengobati radang kulit Mengobati luka bakar Mengobati luka memar atau luka terpukul Mengatasi bengkak Mengatasi pegal-pegal Mengobati gangguan kandung kemih Mengobati sakit persendian karena rematik Mengatasi penyakit ginjal Meredakan sakit kepala pada penderita demam Mengobati sakit perut Mengatasi asam urat Dan meredakan nyiri pada perut yang disebabkan oleh kolik Wah, banyak juga ya manfaatnya Karena banyaknya manfaat sebagai tanaman obat Tanaman ini sekarang sudah banyak diperjual belikan Cek aja di online shop Banyak kan? Akan tetapi perlu diingat Para herbalis tidak merekomendasikan tanaman ini Untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui Ada pun cara membuat rebusan ketumpang air Untuk obat adalah sebagai berikut Pertama, siapkan tanaman siri cina yang sudah dicuci bersih Kira-kira segenggaman tangan orang dewasa Kemudian direbus dengan dua gelas air Rebuslah selama 15 sampai 20 menit Rebusan air daun siri cina ini dipercaya Mengobati asam urat Atau engkot dan penyakit lainnya Namun demikian Jika anda ingin mengkonsumsinya Carilah referensi yang tepat Atau langsung konsultasi dengan alinya Oke, sampai disini dulu pembahasan kita Tentang tanaman ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax